AKBP Pujiyarto diberi sanksi berupa kurungan selama 28 hari untuk melanggar etik dalam kasus Brikadirce. Pelanggaran yang dilakukan AKBP Pujiyarto yakni tidak profesional dalam menangani laporan dugaan pelecehan yang diadukan Istri Verdi Sampo, Putri Candrawati. Kadi Fumas Polri, Irjen Dedi Prasetyo mengatakan AKBP Pujiyarto juga dikenakan sanksi perilaku pelanggar yang dinyatakan sebagai perbuatan tercelah. Oleh karenanya, AKBP Pujiyarto diminta menyampaikan permohonan maaf secara lisan dan tertulis di depan tim sidang. Adapun terkait sanksi kurungan sudah dilakukan sejak tanggal 12 Agustus hingga 9 September 2022 di ruang Patsus Divisi Propang Polri. Dikutip dari Kompas.com, sidang kode etik terhadap AKBP Pujiyarto digelar pada Jumat 9 September di gedung TNCC Mabes Polri. Dalam sidang yang berlangsung 8 jam, AKBP Pujiyarto dianggap melanggar etik karena tidak profesional saat menindaklanjuti laporan Putri Candrawati. Diketahui laporan itu terkait dugaan pelecehan yang diajukan ke Polres Metro Jakarta Selatan dengan terlapor Brigadirce. Dalam laporan itu, Putri mengaku dilecehkan Brigadirce saat berada di kamar Rumah Dinas Sampo di Kompleks Polri, Duren 3, Jakarta Selatan. Menurut majelis sidang etik, AKBP Pujiyarto tidak menangani dengan baik. Laporan yang belakangan diketahui adalah laporan palsu. AKBP Pujiyarto sebelumnya telah dimutasi ke Yanma Polri terkait dugaan pelanggaran etik dalam penyidikan kasus pembunuhan Brigadirce. Ia merupakan satu dari puluhan anggota Polri lain yang diduga tidak profesional dalam kasus yang melibatkan Ferdi Sampo tersebut. Dari 97 polisi yang diperiksa, 28 diantaranya diduga melanggar etik dan 7 orang telah menjadi tersangka obstruction of justice. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!